Menjelang pertandingan persahabatan melawan Puerto Rico pada selasa malam, tim nasional U22 menggelar latihan di Stadion Maguoharjo Sleman, Yogyakarta pada minggu malam. Beberapa pemain andalan seperti Stefano Lilipali sudah bergabung. Pada bulan Ramadan, tim nasional U22 menggelar latihan malam di Stadion Maguoharjo Sleman. Latihan dilakukan untuk persiapan menghadapi Puerto Rico pada selasa malam. Latihan fokus pada strategi melawan Puerto Rico yang memiliki postur pemain lebih besar dan kuat. Beberapa kelemahan yang terlihat saat melawan Kamboja seperti jarak antar pemain yang terlalu jauh mulai diperbaiki. Tim nasional dituntut bermain cepat saat melawan Puerto Rico. Fokusnya ke kontra attack ya, jadi kita konsentrasi bagaimana posisi, jaraknya antara 40 sampai 45 meter. Semua pemain harus kembali ke posisinya dulu, karena kita antisipasi Puerto Rico juga mereka punya kualitas bagus dan punya pemain yang posturnya juga tinggi-tinggi. Jadi pemain diminta untuk kompaktifannya harus sama-sama semuanya. Pelatih Luis Mila memanggil 22 pemain untuk laga persahabatan melawan Puerto Rico di Stadion Maguoharjo Sleman selasa malam. Sejumlah pemain senior dipanggil seperti striker Irfan Bakhdim, gelandang bertahan Bayu Pradana, dan penjaga gawang Kurnia Mega. Gelandang serang asal klub SC Cambur Belanda Stefano Lilipali terlihat sudah bergabung dalam latihan. Hanya striker naturalisasi Ezra Walian yang tidak terlihat dalam latihan. Wahyu Juniawan Sleman Yogyakarta. Selamat menikmati.